Intro Kabar buruk datang menghapiri Timnas Indonesia U20 Bikin Sintayong pusing dibuatnya Ya guys, kabar buruk yang dimaksud adalah absennya Keeper andalan Timnas Indonesia U20 Selama pemusutan latihan TC di Eropa Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 kembali menjalani TC Rencananya Sintayong akan memboyong Timnas U20 Indonesia ke Eropa Para pemain Timnas Indonesia akan berada di Turki mulai pada 10 Oktober 2022 hingga 5 November Setelah itu, rombongan Timnas Indonesia U20 akan berangkat ke Malaga, Sepanyol TC Timnas Indonesia U20 di Sepanyol direncanakan akan berlangsung pada 5 November hingga 4 Desember 2022 Namun Sintayong yang tak bisa membawa sekuat terbaiknya pada TC Timnas U20 Indonesia kali ini Pasalnya gamer utama Timnas Indonesia U20, Cahya Subriadi dipastikan absen Hal tersebut diumumkan oleh Manajemen Persija Jakarta Pada Senin 10 Oktober 2022 Manajemen Persija Jakarta menjelaskan bahwa ada 11 pemainnya yang dipanggil oleh Sintayong Dari 11 pemain tersebut, 7 nama diantaranya merupakan pemain di tim utama Persija Persija sendiri hanya mau melepas 9 pemain saja ke Timnas Indonesia U20 Manajemen Persija tak memberikan restu, Cahya Subriadi dan Reza Aditya untuk ikut raceh ke Eropa Pasalnya kedua pemain tersebut masih dalam tahap pemulihan sitera Pada akhirnya hanya 9 pemain yang dikirim oleh Persija Sebab Cahya Subriadi dan Reza Aditya Nugraha masih dalam penyembuhan sitera Bunyi rilis Persija Ya guys, semoga saja Cahya Subriadi dan Reza Aditya Bisa cepat pulih dari sitera Dan semoga TINAS Indonesia U20 saat ini Di Eropa bisa selalu sehat dan menjadi lebih hebat Subriadi dan Reza Aditya